Olimpiade Paris Tahun 2024 Selamat datang di channel ini. Berikut ini, update badminton, membahas mengenai jadwal lengkap pertandingan di babak fase grup di hari yang ketiga, Olimpiade Paris Tahun 2024, cabang, olahraga badminton. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut, jadwal pertandingan di hari ketiga, Olimpiade Paris Tahun 2024, cabang olahraga badminton, hari Senin, tanggal 29 Juli Tahun 2024. Partai ke-1, di court 1, di sektor ganda campuran, Feng Yangtze dan Huang Dongping dari China, peringkat 2 dunia. Berhadapan dengan Chen Tangjie dan Toh Ewe dari Malaysia, peringkat 9 dunia. Head to Head, 21, pertandingan dimulai pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat, live di aplikasi berbayar video dan live score di laman BWF. Partai ke-1, di court 2, di sektor Tunggal Putri, Kirsti Gilmour dari Inggris Raya, peringkat 24 dunia. Berhadapan dengan Keisha Fatimah Azh Zahra dari Azerbaijan, peringkat 76 dunia. Head to Head, 1-0, pertandingan dimulai pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat, live di aplikasi berbayar video dan live score di laman BWF. Partai ke-1, di court 3, di sektor ganda putra, Satwik Sairajran Kireddi dan Chirag Shetty dari India, peringkat 3 dunia, berhadapan dengan Mark Lamsfuss dan Marvin Seidel dari Jerman, peringkat 31 dunia. Head to Head, 1-0, pertandingan dimulai pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat, live di aplikasi berbayar video dan live score di laman BWF. Partai ke-2, di court 1, di sektor Tunggal Putra, Kale Koljonen dari Finlandia, peringkat 60 dunia, berhadapan dengan Julian Paul dari Mauritius, peringkat 109 dunia. Head to Head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 14.20 waktu Indonesia bagian barat, live di aplikasi berbayar video dan live score di laman BWF. Partai ke-2, di court 2, di sektor ganda campuran, Zheng Siwei dan Huang Ya Kiong dari China, peringkat 1 dunia, berhadapan dengan Kim Wonho dan Zheng Naeun dari Korea Selatan, peringkat 8 dunia. Head to Head, 3-3, pertandingan dimulai pukul 14.20 waktu Indonesia bagian barat, live di aplikasi berbayar video dan live score di laman BWF. Partai ke-2, di court 3, di sektor ganda putri. Nami Matsuyama dan Chiharu Shida dari Jepang, peringkat 4 dunia, berhadapan dengan Tanisha Trasto dan Ashwini Ponapa dari India, peringkat 19 dunia. Head to Head, 1-0, pertandingan dimulai pukul 14.20 waktu Indonesia bagian barat, live di aplikasi berbayar video dan live score di laman BWF. Partai ke-3, di court 1, di sektor tunggal putra, Giovanni Totti dari Italia, peringkat 80 dunia, berhadapan dengan Soren Opti dari Suriname, peringkat 274 dunia. Head to Head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 15.10 waktu Indonesia bagian barat, live di aplikasi berbayar video dan live score di laman BWF. Partai ke-3, di court 2, di sektor ganda putri, Kim Soe Yong dan Kong Hye Yong dari Korea Selatan, peringkat 8 dunia, berhadapan dengan Setiana Mapasa dan Angela Yu dari Australia, peringkat 26 dunia. Head to Head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 15.10 waktu Indonesia bagian barat, live di aplikasi berbayar video dan live score di laman BWF. Partai ke-3, di court 3, di sektor ganda campuran, Rino Frivaldi dan Pita Mentari dari Indonesia, peringkat 13 dunia, berhadapan dengan Tom Gikuel dan Delpin Delruy dari Perancis, peringkat 14 dunia. Head to Head, 0-1, pertandingan dimulai pukul 15.10 waktu Indonesia bagian barat, live di SCTV dan live di aplikasi berbayar video. Partai ke-4, di court 1, di sektor ganda campuran, He Yong Ka Iteri dan Tan Wei Han Jessica dari Singapura, peringkat 17 dunia, berhadapan dengan Vincent Chiu dan Jenny Guy dari Amerika Serikat, peringkat 30 dunia. Head to Head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 16.00 waktu Indonesia bagian barat, live di aplikasi berbayar video dan live score di laman BWF. Partai ke-4, di court 2, di sektor tunggal putri, kait Vokune dari Mauritius, peringkat 94 dunia, berhadapan dengan Dorsaya Farifafa dari Olimpiade Pengungsian, peringkat 1001 dunia. Head to Head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 16.00 waktu Indonesia bagian barat, live di aplikasi berbayar video dan live score di laman BWF. Partai ke-4, di court 3, di sektor ganda putra, Fajar Alfian dan Rian Ardianto dari Indonesia, peringkat 7 dunia, berhadapan dengan Lucas Corvey dan Ronan Labar dari Perancis, peringkat 40 dunia. Head to Head, 1-0, pertandingan dimulai pukul 16.00 waktu Indonesia bagian barat, live di SCTV dan live di aplikasi berbayar video. Partai ke-5, di court 1, di sektor ganda campuran, Seo Sung Jae dan Choi Yoo Jung dari Korea Selatan, peringkat 3 dunia, berhadapan dengan The Chapel Puah Farah Nukroh dan Sapsiree Thaira Tanachai dari Thailand, peringkat 6 dunia. Head to Head, 9-10, pertandingan dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia bagian barat, live di aplikasi berbayar video dan live score di laman BWF. Partai ke-5, di court 2, di sektor Tunggal Putra, Jonathan Christie dari Indonesia, peringkat 3 dunia, berhadapan dengan Kevin Cordon dari Guatemala, peringkat 41 dunia. Head to Head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia bagian barat, live di SCTV dan live di aplikasi berbayar video. Partai ke-5, di court 3, di sektor Tunggal Putra, Lashya Sen dari India, peringkat 18 dunia, berhadapan dengan Julian Karagi dari Belgia, peringkat 52 dunia, Head to Head, 2-0, pertandingan dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia bagian barat, live di aplikasi berbayar video dan live score di laman BWF. Partai ke-6, di court 1, di sektor Ganda Putri, Bek Hana dan Lee Sohei dari Korea Selatan, peringkat 2 dunia, berhadapan dengan Margot Lambert dan Anne Tran dari Perancis, peringkat 16 dunia. Head to Head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 19.50 waktu Indonesia bagian barat, live di aplikasi berbayar video dan live score di laman BWF. Partai ke-6, di court 2, di sektor Tunggal Putri, Goh Jinwei dari Malaysia, peringkat 32 dunia, berhadapan dengan Johanita Skolts dari Afrika Selatan, peringkat 103 dunia. Head to Head, 1-0, pertandingan dimulai pukul 19.50 waktu Indonesia bagian barat, live di aplikasi berbayar video dan live score di laman BWF. Partai ke-6, di court 3, di sektor Tunggal Putri, Lo Sin Yan Hepi dari Hong Kong, peringkat 47 dunia, berhadapan dengan Juliana Viana Vira dari Brazil, peringkat 50 dunia. Head to Head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 19.50 waktu Indonesia bagian barat, live di aplikasi berbayar video dan live score di laman BWF. Partai ke-7, di court 1, di sektor Tunggal Putri, Brian yang dari Kanada, peringkat 25 dunia, berhadapan dengan Dmitri Ipanarin dari Kazakhstan, peringkat 69 dunia. Head to Head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 20.40 waktu Indonesia bagian barat, live di aplikasi berbayar video dan live score di laman BWF. Partai ke-7, di court 2, di sektor Ganda Campuran, Robin Tabeling dan Selenapiek dari Belanda, peringkat 19 dunia, berhadapan dengan Kocila Mameri dan Tanina Mameri dari Aljazeer, peringkat 48 dunia. Head to Head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 20.40 waktu Indonesia bagian barat, live di aplikasi berbayar video dan live score di laman BWF. Partai ke-7, di court 3, di sektor Ganda Putra, Kim Astrup dan Anders Rasmussen dari Denmark, peringkat 2 dunia, berhadapan dengan Liu Yuchen dan Oushuan Yi dari China, peringkat 9 dunia. Head to Head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 20.40 waktu Indonesia bagian barat, live di aplikasi berbayar video dan live score di laman BWF. Partai ke-8, di court 1, di sektor Ganda Putri, jongkol Pan Kiti Tarakul dan Rawinda Prajongjay dari Thailand, peringkat 10 dunia, berhadapan dengan Maiken Furgaard dan Sarathie Gesen dari Denmark, peringkat 25 dunia. Head to Head, 0-8, pertandingan dimulai pukul 00.30 waktu Indonesia bagian barat, live di aplikasi berbayar video dan live score di laman BWF. Partai ke-8, di court 2, di sektor Tunggal Putri, Michelle Lee dari Kanada, peringkat 31 dunia, berhadapan dengan Ted Tartuzar dari Myanmar, peringkat 43 dunia. Head to Head, 0-2, pertandingan dimulai pukul 00.30 waktu Indonesia bagian barat, live di aplikasi berbayar video dan live score di laman BWF. Partai ke-8, di court 3, di sektor Ganda Putra, Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi dari Jepang, peringkat 6 dunia, berhadapan dengan Vincent Chiyu dan Joshua Yuan dari Amerika Serikat, peringkat 46 dunia. Head to Head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 00.30 waktu Indonesia bagian barat, live di aplikasi berbayar video dan live score di laman BWF. Partai ke-9, di court 1, di sektor Ganda Campuran, Tang Chunmen dan Tae Ying Suet dari Hong Kong, peringkat 7 dunia, berhadapan dengan Yuta Watanabe dan Arisa Higashino, peringkat 5 dunia. Head to Head, 0-16, pertandingan dimulai pukul 01.20 waktu Indonesia bagian barat, live di aplikasi berbayar video dan live score di laman BWF. Partai ke-9, di court 2, di sektor Ganda Putra, Dong Adam dan Nyal Yakura dari Kanada, peringkat 32 dunia, berhadapan dengan Bell Line dan Sean Fendi dari Inggris Raya, peringkat 18 dunia. Head to Head, 0-2, pertandingan dimulai pukul 01.20 waktu Indonesia bagian barat, live di aplikasi berbayar video dan live score di laman BWF. Partai ke-9, di court 3, di sektor Tunggal Putra, Adereski Dwi Chahyo dari Azerbaijan, peringkat 57 dunia, berhadapan dengan Collins Valentin Filimon dari Austria, peringkat 112 dunia. Head to Head, 2-0, pertandingan dimulai pukul 01.20 waktu Indonesia bagian barat, live di aplikasi berbayar video dan live score di laman BWF. Partai ke-10, di court 1, di sektor Ganda Putra, Liang Weikeng dan Wang Chen dari China, peringkat 1 dunia, berhadapan dengan Eren Chia dan Sohoiik dari Malaysia, peringkat 4 dunia. Head to Head, 0-2, pertandingan dimulai pukul 02.10 waktu Indonesia bagian barat, live di aplikasi berbayar video dan live score di laman BWF. Partai ke-10, di court 2, di sektor Tunggal Putra, Nat Nguyen dari Irlandia, peringkat 43 dunia, berhadapan dengan Prince Dahal dari Nepal, peringkat 172 dunia. Head to Head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 02.10 waktu Indonesia bagian barat, live di aplikasi berbayar video dan live score di laman BWF. Partai ke-10, di court 3, di sektor Tunggal Putri, Tui Lin Nguyen dari Vietnam, peringkat 26 dunia, berhadapan dengan Tiffany Ho dari Australia, peringkat 81 dunia. Head to Head, 2-0, pertandingan dimulai pukul 02.10 waktu Indonesia bagian barat, live di aplikasi berbayar video dan live score di laman BWF. Partai ke-11, di court 1, di sektor Tunggal Putra, Viktor Axelsen dari Denmark, peringkat 2 dunia, berhadapan dengan Misha Zilberman dari Israel, peringkat 58 dunia. Head to Head, 2-0, pertandingan dimulai pukul 03.00 waktu Indonesia bagian barat, live di aplikasi berbayar video dan live score di laman BWF. Demikian kabar terbaru mengenai jadwal pertandingan Olimpia de Paris 2024, cabang olahraga badminton, di hari ketiga. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton di channel ini.